Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, minggu lalu di Gedung Putih, Presiden Trump mengulangi janjinya membatalkan NAFTA, Perjanjian Perdagangan Amerika, Kanada, dan Meksiko. Namun tak mudah bagi Amerika keluar dari NAFTA. Kamar dagang Amerika menyatakan perjanjian ini merupakan penggiat signifikan ekonomi Amerika dan menyediakan lebih dari 14 juta lapangan kerja. Termasuk bagi Ellicott Dredges, manufaktur alat berat yang merupakan salah satu dari 125 ribu usaha kecil menengah Amerika yang mengekspor produk ke Kanada dan Meksiko. Badan Keuangan Internasional IMF menyatakan, membatalkan perjanjian perdagangan seperti NAFTA dapat menghambat kemajuan ekonomi yang telah meningkatkan standar penghidupan di seluruh dunia. Namun menurut Serikat Buruh Amerika, kemajuan ekonomi ini dimotori oleh upah rendah. Sebagian pihak memprediksi industri manufaktur dan bursa saham Amerika akan terguncang bila Washington menarik diri dari perjanjian NAFTA. Dalam perundingan NAFTA minggu ini, Kanada dan Meksiko menolak sejumlah proposal terkait reformasi perjanjian perdagangan ini yang diajukan oleh Amerika Serikat. Kedua negara ini menyatakan akan tetap melanjutkan proses negosiasi. Perundingan selanjutnya akan digelar di Meksiko November mendatang. Dari Washington DC, saya Pat Siwidah Kuswara dan tim VOA.